Bismillahirrohmanirrohim, soal berikutnya adalah menghitung berapakah suatu X yang diketahui peluang di bawah kurva normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan rata-rata 40 dan standar deviasi 6. Hitunglah X yang luas daerah di kirinya 38%. Kita buat desimal sama dengan 0,38. Kita bisa gambarkan untuk soal yang A. 38% berarti di sebelah kiri titik 0 karena dia kurang dari setengah ya. Kira-kira adalah di sini misalnya. Nah, di sini adalah 38% atau di sini luasnya 0,38. Kita ingin mengetahui nilai di sini. Nilai X di sini ini berapa nilainya? Kita perlu mentransformasinya ke dalam distribusi normal baku karena yang kita punya adalah distribusi normal baku. Untuk yang ditanyakan memiliki mu sama dengan 40 dan distribusi Z memiliki mu sama dengan 0. Mungkin saja luasnya adalah sama dan kita cari tahu dulu nilai Z di sini berapa. Baik, kita lihat di tabel berapakah nilai Z yang luas atau peluangnya sebesar 0,38. Yaitu nilai-nilai yang di dalam tabel. Ini saya perkecil. Nah, nilai di dalam tabel ini, ini yang luasnya 0,38 berapa? Karena di sebelah kiri nilai 0, maka pas nilai Z ini negatif. Kita lihat yang negatif yaitu yang halaman pertama. Dan kita lihat angka-angka di dalam tabel yang 0,38. Ini ada 0,37, 0,38. Oke, yang paling dekat. Yang mencakup 0,38. Ini ada 0,3821. Ada 0,3859. Nah, yang paling dekat dengan 0,38 adalah yang 0,3821. Maka, kita mendapatkan nilai Z adalah 0,30. Karena di kolom pertama ya. Kolom pertama ini angka kedua dari koma kan 0. Berarti 0,30. Oke, 0,30. Kita tahu di sini, memang tidak ada yang sangat persis. Kita dapatkan nilai Z 0,30 dengan peluang sebesar 0,3821. Oke, kita misalkan ini adalah Z-nya. Nggak bisa tepat 0,3800. Maka negatif ya, sorry. Z-nya negatif. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus yang kita punya. Bahwa Z sama dengan X dikurangi. Mu dibagi dengan standar deviasi. Z-nya negatif 0,3. X-nya adalah ditanyakan. Kita tuliskan X. Mu diketahui 40. Dan standar deviasi diketahui 6. Setelah ini kita perkalian silang. Negatif 0,3 dikali 6. Sama dengan X dikurangi 40. Ini nilainya negatif 1,8. Sama dengan X dikurangi 40. Kita pindah ke sisi ruas yang sebelah kiri ya. Min 1,8. Ini negatif ke kiri menjadi positif. Ditambah 40. Sama dengan X. Maka nilainya adalah 38,2. Ini sama dengan X. Atau X sama dengan 38,2. Maka didapatkan bahwa untuk soal yang A, X ini nilainya adalah 38,2. Kita bisa cek bahwa 38,2 ini lebih kecil daripada 40. Jadi betul dia di sebelah kiri X. A jawabannya X sama dengan 38,2. Kemudian soal yang B, jika luas di sebelah kanannya adalah 5%. Kita gambarkan, luas di sebelah kanannya 5%. 5% maka dia terletaknya di sebelah kanan nilai tengah ya. Karena satu wilayah ini kan 100%, setengahnya 50%, 50%. Di sebelah kanannya 5%. Atau 0,05. Kita diminta mencari nilai X yang ada di sini. X-nya berapa? Diketahui miunya sama dengan 40. Kita transformasi ke dalam Z. Z-nya nilai tengahnya sama dengan 0. Gambarnya enggak presisi harusnya dia puncaknya di 0. Kemudian diketahui di sini adalah 0,05. Nah, ini Z-nya berapa? Baik, karena dia di sebelah kanan nilai 0, maka Z-nya pasti akan nilai positif. Seperti yang kita tahu bahwa di tabel Z ini yang diketahui adalah luas di sebelah kiri kurva ya. Tabel Z ini, angka-angka di dalam ini merupakan peluang di sebelah kiri kurva. Sedangkan di sini diketahui luas di sebelah kanannya 0,05. Maka kita bisa pakai seperti ini. Di sini 0,05. Nanti ketemu Z-nya adalah negatif. Nanti kita jadikan positif untuk jadi di sini. Karena kan sama saja kanan sama kiri dia simetris. Nah, kita cari nilai Z negatif. Z yang berilai negatif dan peluangnya sebesar 0,05. Nilainya negatif. Di dalam sini 0,05. Ini negatif 0,05. 0,05. 0,05. 0,046. 0,455. Oke. Nah, ini yang paling mendekati. 0,0505. 0,055. Ini nilai Z-nya adalah negatif 1,6. Kita lihat dia ke atasnya desimalnya adalah ini kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1,6, 4. Maka di sini negatif 1,64. Maka yang di sebelah sini adalah positif 1,64. Kita masukkan ke dalam rumus. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sandar deviasi. Z-nya 1,64 sama dengan X yang ditanyakan. Dikurangi rata-rata adalah 40. Sandar deviasinya sama dengan 6. Kita kalikan silang. 1,64 dikalikan 6. Sama dengan X dikurangi 40. Ini dikalikan 6. 1,64 dikali 6. Sama dengan 9,84. Ini sama dengan X dikurangi 40. Maka kita pindah ruas ke kiri ya. 9,84 ditambah 40 sama dengan X. 49,84 sama dengan X. Sehingga X sama dengan 49,84. Ini adalah nilainya 49,84. Betul di sebelah kanan, mu ya. Nilainya lebih besar daripada 40. Sehingga jawaban yang B adalah 49,84.